Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Setelah gagal mempertahankan barang-barangnya, para pedagang mulai melampiaskan kekesalannya pada petugas. Penasiban pedagang kaki lima di kawasan Mona sudah berulang kali digelar. Namun para pedagang belum juga kapok dan tetap nekat berjualan. Di hari yang sama, petugas Karpol PP menertibkan PKL yang berjualan di Totoar Jalan Gatuk Subroto, Medan Sumatera Utara. Dan kembali terjadi kericuhan dalam penerjumpan itu. Seorang pria yang diduga jadi provokator di bungkus petugas. Namun situasi belum odusif. Saat petugas mengangkut tenda dan lapak berjualan, sejumlah pedagang kembali merawat. Hingga sempat terjadi saling tarik antara pedagang dengan petugas. Bahkan saat tenda dibawa, ada seorang perempuan yang sudah terpingsan. Rupanya perlawanan pedagang terus berlanjut. Seperti saat petugas mencoba mengangkut sebuah tenda berjuara. Menjabutnya PKL memang jadi masalah kulit bagi kota-kota besar di negeri ini. Apalagi tak sedikit pendagang yang membuka lapak di kawasan terlarang atau yang bukan peruntukannya. Namun, soal tempat peruntukan, ternyata ada pejabat yang belum memberi contoh balik kepada masyarakat. Seperti rumah dinas wakil wali kota Bogor yang dijadikan tempat usaha cukur rambut. Memang tak ada aturan yang melarang pejabat daerah menggunakan rumah dinas jadi tempat usaha. Meski demikian, adakah teguran untuk sang wakil wali kota? Tidak akan dibuka. Tidak akan ada teguran. Berarti dibiarkan saja begitu. Tidak akan kami laporkan coba ke kepimpinan. Kepawalian saja. Kepatik beli dulu, seolah-olah kita pemerintah yang terkait dengan rumah dinas, ya digunakan sebagaimana mestinya. Konsistensi penegakan hukum memang jadi kunci dalam penertiban BKR. Namun, yang tak kalah penting adalah keteladanan dari pemimpin kepada rakyatnya sendiri. Namun, yang tak kalah penting adalah ketelan BKR.